Ya saudara selamat pagi untuk anda dimanapun anda berada di kesempatan kali ini Kita kembali hadir untuk anda dalam Sapa Indonesia Pagi Saya Bayu Sityono Saya Glory Oyo, kembali kalian bukan sama Indonesia tapi kali ini dengan suasana duka Karena kita mendengarkan insiden yang terjadi di Mina kembali terulang Dan ini merupakan salah satu insiden yang cukup parah semenjak tahun 1990 Waktu itu ada ribuan jamaah yang menjadi korban jiwa Dan hari ini juga kembali kita mendengar Indonesia berduka juga Dengan kehilangan tiga jamaah haji yang turut menjadi korban dalam insiden Mina Betul ya saudara anda mungkin pernah mendengar tragedi Mina ketika orang melempar jumroh Atau ratusan jamaah haji disana melempar jumroh Tetapi kali ini bisa terjadi lagi di tengah semua upaya yang sudah dilakukan Arab Saudi untuk perbaikan Sudah bertingkat lima, sudah diperbesar menjadi dinding tidak lagi tiang jumroh disana Tetapi jamaah haji masih terus meninggal di beberapa kali terjadi kejadian ini Ada di 2006 juga terjadi, 2007 juga sempat selalu terjadi ada insiden ketika orang atau jamaah haji disana melempar jumroh Dan kali ini kembali terjadi, musibah ini kembali terulang Sedikitnya sampai pagi ini ada 700 lebih anggota jamaah meninggal Tiga diantaranya yang sudah mendapatkan konfirmasi adalah jamaah haji Indonesia Kami akan mencoba untuk membahas pada pagi hari ini Apa yang sebenarnya terjadi, apa yang belum dilakukan Baik oleh pemerintah Arab Saudi agar kemudian nanti menjadi perbaikan Di pelaksanaan jamaah, pelaksanaan untuk naik haji pada tahun berikutnya Dan apa juga yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap para calon jamaah haji yang akan berangkat ke sana Adakah yang kemudian harus kita perbaiki agar musibah seperti ini tidak lagi terulang Karena memang kita dengarkan dari apa yang menjadi perhatian dunia adalah bahwa Pemerintah masing-masing negara yang mengirimkan jamaah hajinya juga harus menghimbau Bagaimana jamaah haji itu harus tertib mengikuti arah, mungkin arah tujuan jalan Ataupun petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh petugas di sana, di Mina Agar tidak terjadi insiden yang tidak diinginkan Nah kita akan bahas semuanya sederhana dengan ada narasumber kami juga di sini Yang pernah juga mengawal jamaah haji atau membawa rombongan haji ke Tanah Suci Dan kita akan kemudian mengetahui seperti apa sebenarnya yang bisa diantisipasi Dan apa yang harus diketahui bagi Anda yang mungkin akan berencana untuk berangkat haji lagi di tahun-tahun ke depan Dan kita buka langsung pesapa Indonesia pada hari ini dengan informasi pertama Saudara ratusan anggota jamaah haji meninggal saat melakukan prosesi lempar jumro di Mina Arab Saudi Pemimpin Arab Saudi Raja Salman bin Abdulaziz memerintahkan untuk meninjau ulang perencanaan ibadah haji tahunan Maui tidak tanya lewat televisi nasional Arab Saudi Raja Salman juga mengatakan Ia telah meminta untuk mempercepat penyelidikan sampai ke dalam terhadap insiden yang terjadi di Mina Raja Salman juga telah memerintahkan kerajaan untuk mengevaluasi kebijakan penyelenggaran haji yang berlangsung saat ini Serta meninjau ulang perencanaan dalam ibadah haji tahunan Setelah menelan lebih dari 700 lebih korban jiwa Sementara itu pemerintah Arab Saudi melalui jurubicara kementerian Menyatakan akan melakukan penyelidikan mengenai tragedi yang terjadi di Mina Pangeran Arab Saudi dan juga menteri dalam negeri Pangeran Muhammad bin merintahkan Dan juga membentuk sebuah komite untuk penyelidikan insiden jemaah haji berdesakan di Mina Yang menelan lebih dari 700 korban jiwa Menurut jurubicara kementerian Mansur Turki belum jelas apa yang menyebabkan bencana terburuk Dalam 25 tahun terakhir ibadah haji tahunan Keamanan dalam beribadah haji adalah masalah politik yang sensitif Bagi pemerintahan Arab Saudi di mata internasional Sebagai negara pemilik Tanah Suci, Mekah dan juga Madinah Terang asal sahabah sumul maliki wali al-ahad Naib Raiis Majlisul Wuzara, Waziri Dakhliya Raiis Lijnatul Hajjul Uliya Ijtimaaan lelqiadat al-amniya Tama fihi bahath al-haditha Al-Ijraat at-taamul maha Wawajah sumul karyim Biteshkil Lijnatul Uliya Littahqiq fi asbabها ورفع النتائج Jaj Nتيجة الجهد اللي بذلوه في المرحلة السابقة Biteshkil Lijnatul Uliya